selamat menikmati 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 Bukan tidak terlalu terkait dengan masalah mengurangi kemacetan, tapi lebih ke mengejar PAD gitu, Tih. Kami pahami bahwa memang permasalahan PAD di parkir ini menjadi polemik sejak beberapa tahun yang lalu ya. Maksudnya setiap tahun pun juga menjadi polemik karena PAD di parkir itu tidak pernah tercapai sesuai dengan target ya Pak Yogi ya? Betul, betul Pak Pak. Kita tahu seperti itu pada saat itu pernah pada saat pengadaan mesin parkir berdasarkan kajian seharusnya PAD mencapai 70 miliar. Disepakati itu oleh kedua belah pihak termasuk juga dengan dinas perhubungan pada saat itu Pak Riki pun juga menyanggupi bahwa dengan diimplementasikan mesin parkir ini si target bisa ditingkatkan sampai 70 miliar. Ternyata realisasinya kan kita tahu sendiri malah sekarang si mesin parkir ini terbengkalai. Kemudian apa namanya tuh si PAD pun juga tidak tercapai. Jadi ini apa jadi malah jadi masalah baru gitu kan. Kembali lagi jadi saya sih tidak setuju bahwa menaikkan tarif parkir pada saat ini dimana memang kota kabupaten yang lain kita lihat di Indonesia. Malah orang berlomba-lomba sekarang tuh untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat gitu kan menurunkan harga-harga pokok, menjaga harga agar tidak naik gitu kan. Di kota Bandung masyarakat ketika memang kita sedang masuk ke tahun 2002 ya tahun baru dimana kita berharap di tahun ini pandemi mulai berakhir. Tapi kemudian hadiah yang diberikan oleh pemerintah kota adalah kenaikan tarif parkir gitu ya. Dengan tadi yang ditampaikan oleh Pak Yogi argumentasinya agar berharap kemudian masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum. Yang saya lihat sih nggak seperti itu gitu ya kurang tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya besok berbicara tentang menaikkan PAD bisa saya terima alasannya itu. Tapi kalau untuk mengurangi kemacetan saya pikir tidak ya saat ini malah itu menambah beban buat saya sih terhadap masyarakat gitu. Saya pun juga tidak paham dalam menyusun perwal itu apakah sudah dilakukan kajian atau tidak gitu dalam menaikkan tarif parkir tersebut gitu. Itu mungkin Kak Teh Shanti. Pak Yogi ada tanggapan sudahkah dilakukan kajian mendalam terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan per 1 Januari ini? Kemudian bagaimana tadi bahwa target-target PAD yang memang diharapkan? Begini Bu, ya kita sangat ini juga sama Pak Awang ya. Jadi begini Pak Awang, Alhamdulillah di tahun 2020 kita target tercapai 5,2 dan sekarang target tercapai 6 lebih. Dari situ kita sudah melihat gimana para anggota parkir ini untuk menaikkan tarif pertama itu. Yang kedua, ya kita dorong dari segimana saja yang penting posisi dan kondisi kota Bandung selalu kondusif. Oke, kemudian untuk penelitian yang mendalam, kajian-kajian yang sudah dilakukan seperti apa Pak Yogi? Kalau sudah dilaku kemarin sebelum kita naikkan kita melalui kajian dulu, konsultan yang bikin. Oke, dan di 2022 ini kita target di angka 25 miliar. 25 miliar. Dan saya sangat optimis untuk di 2022 ini, ya kita pasti mendekati lah, mudah-mudahan target tercapai. Oke, target tercapai Rp65 miliar di tahun 2022. Salah satu strateginya dari di Isu Kota Bandung adalah menaikkan tarif parkir. Dan juga kalau saya lihat datanya, ada beberapa zona ya Pak Yogi berkaitan dengan pembelakuan tarif parkir tersebut. Nanti kita akan coba berdiskusi kembali, kenapa ada zona-zona yang memang diberlakukan oleh Isu Kota Bandung. Kemudian efektifkah untuk bisa menjaring dana dari masyarakat menggunakan tarif parkir yang baru. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa dalam program Jabar terkini sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Jabar terkini. Dan kalau kita lihat bahwa pemirsa kado tahun baru dari pemerintah kota Bandung kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kendaraan, ini adalah pemerintah kota Bandung memberlakukan tarif parkir baru untuk bahu jalan. Kenaikan tarif parkir bervariasi antara 50 hingga 65 persen tergantung lokasinya. Dan ini juga diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2022. Dan ini pun tergantung zonasi atau wilayahnya. Tarif parkir bahu jalan yang baru dibagi menjadi 3 zona, yaitu pusat kota, daerah penyangga, dan juga daerah pinggiran. Dan ini juga sudah tertuang dalam peraturan wali kota nomor 66 tahun 2021. Tarif parkir baru didasarkan dengan 3 zona. Zona pusat kota untuk sepeda motor naik menjadi 3 ribu, dari sebelumnya 2 ribu. Kemudian mobil pribadi menjadi 5 ribu rupiah, dari sebelumnya 3 ribu. Mobil box hingga truk antara 5 ribu rupiah sampai dengan 7 ribu rupiah. Nah, ada 3 zonasi yang menjadikan tolok ukur penentuan standar dari pemberlakuan tarif baru di kota Bandung yang tadi saya sudah sebutkan. Kita ulang kembali. Ada zona pusat kota, kemudian ada zona daerah penyangga, dan juga ada zona pinggiran. Pak Yogi, apa yang mendasari pembagian 3 zona ini sebetulnya? Baik, terima kasih. Untuk pembagian zona, yang pertama kenapa di pusat kota kita dipakai angka di 5 ribu. Iya. Roda 2 di 3 ribu. Karena pusat kota itu merupakan suatu pusat kota yang berbasis bisnis ya. Jadi kalau misalnya kita, gue cek di angka 5 ribu, kayaknya orang nggak terasa itu. Lagian kalau kita lihat posisi sekarang itu posisi kemarin-kemarin sebelum ada kenaikan, orang sudah terbiasa bayar 5 ribu. Oke. Kayak begini, Bu. Kalau di penyangga, penyangga dulunya kan 1.500. Orang kalau bayar 1.500 kan tangguh. Udah terbiasa bayar 2 ribu. Oke. Jadi pada saat kita mengadakan kenaikan, itu nggak ada rasanya kepada masyarakat. Oke. Jadi memang sudah ada keterbiasaan dari masyarakat itu sendiri ya? Iya. Oke, oke. Dan kalau kita lihat pemirsa bahwa daerah-daerah tersebut, misalnya kalau pusat kota, Pajajaran ya Pak, Lingkar Selatan, Kerapitan, Simpang 5, Waringin. Kemudian penyangga adalah Waringin hingga Elang, Simpang 5 hingga Cicahem, Soekarno-Hatta, dan juga Simpang Dago. Sementara daerah pinggiran adalah Kawasan Elang, Gunung Batu, Cimindi, Cicahem hingga Cibiru, arah tol pada Lengi, Simpang Dago, hingga Puncut. Jadi karena memang adanya keterbiasaan dari masyarakat untuk membayar dengan nominal yang tadi ternyata disesuaikan dengan kenaikan tarif tahun 2022 ya Pak ya? Karena memang banyak sekali warga luar kota Bandung yang datang ke Bandung khususnya, dan ini menjadikan satu kesempatan untuk bisa meningkatkan PAD barangkali begitu Pak Yogi? Ya mungkin begitu Bu. Karena kalau kita lihat, di sekarang ini apalagi situasi yang mungkin ke Corona ini hampir, ya masih ada sih, cuman hampir sekarang mulai minim gitu Bu ya. Jadi orang-orang yang di pinggiran mulai ke pusat kota, atau ke penyanga, itu mulai sudah ada pergerakan bisnis-bisnis ya, pergerakan bisnis itu. Oke, oke. Kang Awang tanggapannya seperti apa? Karena memang tadi indikatornya ada keterbiasaan dari masyarakat yang suka memberikan uang lebih kepada pengelola parkir, dan ini menjadi salah satu tolong ukur dari Dishub untuk menentukan kenaikan tarif tersebut, tentunya dengan ada pembeda tiga zona tersebut. Kang Awang. Jadi sih kalau saya lihat ya sebenarnya tuh terkait dengan pembagian zona ini tuh sudah dibahas dan sudah ditetapkan di dalam PERDA tahun 2017 Pesanti. Dimana memang pada saat menyusun PERDA tersebut pun juga saya menjadi salah satu anggota di dalam Pansus tersebut. Semangatnya memang pada saat itu sebelum pandemi bahwa kita memahami bahwa di titik pusat kota itu menjadi tempat masyarakat untuk berkumpul. Titik-titik kemacetan terjadi di beberapa titik yang berada di pusat kota. Maka kemudian kita berharap ketika dibagi tiga tiga wilayah tersebut masyarakat mulai kemudian membatasi berpergian ke pusat-pusat kota gitu. Jadi mereka berkira hanya di wilayah mereka masing-masing. Itu memang semangat di awalnya dan Sperwal ini pun juga saya lihat mereka mengikuti apa yang sudah didatur dalam PERDA tersebut. Jadi terkait dengan apa yang tadi biasa memberikan itu ya mungkin itu mah dinamika sosial di lapangan memang seperti itu. Tetapi dasar kenapa kemudian dibagi zona tiga adalah ada kajian yang kita lakukan pada saat kita menyusun PERDA bahwa beberapa titik yang ditentukan tersebut memang menjadi pusat kemacetan yang kita harapkan dengan di bagian tiga ini menjadi salah satu solusi dalam menekan jumlah macet di titik-titik tersebut. Oke, kalau dari segi nominalnya kan bisa dikategorikan terjangkau ya Kang Awang tadi kalau misalnya visi-misinya goalsnya adalah mengurangi titik kemacetan dan ini adalah pemberlakuan untuk diparkir di bahu jalan sepertinya ini kurang maksimal begitu ya Kang Awang. Kalau memang goalsnya adalah mengurangi titik kemacetan. Betul. Makanya pada saat itu ekstrimnya kita pernah sempat berpikir ya pada saat itu udah aja sekalian di pusat kota kita hitung sampai 20 ribu gitu jadi benar-benar masyarakat itu mulai berpikir untuk menggunakan transportasi umum. Tapi kembali lagi konteksnya pada saat itu pada saat memang kondisi economis sedang dalam keadaan normal gitu sebelum pandemi gitu kan. Dan ini tentunya menjadi apa kembali lagi saya bahwa kami sih dari fraksi Nasdem kurang menyetujui kenaikan tarif parkir di tahun 2022 ini saya pikir berang tepat gitu teh. Walaupun kami memahami semangatnya adalah untuk mengurangi permasalahan kemacetan. Tapi tadi yang Teteh Santi sampaikan sebenarnya masyarakat dinaikan pun juga apakah kemudian mereka beralih menggunakan transportasi umum juga kan tidak gitu kan. Tapi beban yang mereka harus keluarkan tetap lebih besar daripada sebelumnya gitu teh. Oke. Pak Yogi ada tanggapan? Silahkan. Terima kasih teh. Jadi begini teh. Kenapa di pusat kota saya naikkan sampai di angka 5 ribu? Betul. Karena perputaran di pusat kota itu ya betul kata Pak Awang. Jadi di pusat kota itu sudah semakin banyak kemacetan. Ya mudah-mudahan pada saat kita naikkan step by step ya bertahap. Mudah-mudahan menaikkan si pengguna parkir akan merasa gitu. Merasakan oh parkir itu mahal. Akhirnya dia berbalik arah menggunakan kendaraan umum. Ya itu misi dari kita. Oke. Misinya adalah mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi kepada kendaraan umum ya Pak Yogi ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tata kelola yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola parkir di kota Bandung Pak. Kalau memang di SUB sudah menyiapkan parkir lahan parkir di bahu jalan dengan kenaikan tarif yang sudah disesuaikan tapi ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab barengkali mengelola parkir secara mandiri. Ini bagaimana untuk mencapai target tadi 25M Pak Yogi? Jadi begini Ibu kita kebetulan sekarang sudah kolaborasi dengan PDKT dengan bagian penindakan penindakan penderekan jadi kalau misalnya ada parkir-parkir liar atau parkir-parkir ilegal kita mengadakan operasi Ibu. Oke. Setelah kita operasi nanti kalau misalnya itu tempat atau lahan itu bisa kita legalkan baru kita legalkan dan akhirnya kita menambahkan PAD terima kasih. Oke. Jadi sudah jelas bahwa memang harus bersinergi dengan pihak lain ya Pak Yogi untuk tadi bisa menertikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kang Awang bagaimana nih dengan parkir liar-parkir liar yang memang secara mata ya terlihat gitu tapi kita juga nggak tahu penindakan-penindakan apa yang humanis kemudian tindakan-tindakan yang preventif sehingga tadi PAD kita di Kota Bandung mencapai target. Ya teh menarik ya dari Tateh bilang terkirat dengan cara yang humanis karena pada saat masyarakat dibebankan tarif parkir yang begitu tinggi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab saya pikir itu oknum yang tidak humanis. Jadi memang dan saya lihat nih apa yang dilakukan oleh pemerintah kota selama ini adalah mereka melakukan penertiban itu hanya pada saat beritanya sudah naik atau kemudian menjadi viral gitu kan padahal sebenarnya hal itu sangat mudah untuk dideteksi dimana saja titik-titik yang rawan terjadinya penggutan liar gitu kan dan ketika ditertipkan pun juga ini pun juga harus kemudian di cek kembali karena biasanya mungkin udah di ini ya udah ditertipkan nanti coba lihat sekitar 2 minggu 1 bulan lagi biasanya masuk baralik deh deh karena itu langsung berjuang gimana tuh Pak Yogi pengawasannya gitu ini mah realitanya seperti itu tapi saya memahami lah memahami kondisinya memang disupun juga kekurangan personil dalam rangka melakukan penegakan aturannya Satpol PP pun juga dengan berbagai permasalahannya personil yang kita miliki ini masih sangat kurang jadi memang perlu lah melibatkan seluruh stakeholder ya aparat penegak hukum bagaimana kemudian kita memberikan hukuman yang membuat menimbulkan efek jerak terhadap oknum-oknum tersebut gitu kan oke Pak Yogi bagaimana tanggapannya baik begini Bu jadi selama kita tertipkan selama kita deret nanti kita taruh anggota Bu 1 bulan 2 bulan kita taruh anggota supaya orang-orang tahu bahwa disitu tidak boleh ada parkiran paling sementara kita pergunakan anggota yang yang sudah ada yang ada di kita maupun di PDKT oke oke keterlibatan banyak pihak tentunya mendukung kita lebih terpit lagi ya Pak Yogi ya betul oke Bapak-bapak kita jeda terlebih dahulu nanti kita akan bahas berkaitan dengan siapa saja yang berhak mengelola parkir di kota Bandung kemudian juga bagaimana keterlibatan dari pihak lain berkaitan dengan mensukseskan regulasi yang baru dicanangkan di kota Bandung ini kami kembali untuk Anda dalam program Jabar Terkini selesai jeda kembali dalam program Jabar Terkini dengan bahasan adalah pemberlakuan tarif parkir baru di kota Bandung yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2022 kemarin hampir seminggu pemberlakuan tarif baru ini diberlakukan tentunya dampak positifnya sangat diharapkan diantaranya adalah mengurangi kemacetan kemudian juga mengalihkan kepentingan masyarakat yang biasanya menggunakan transportasi pribadi ini untuk beralih ke transportasi publik nah kalau kita lihat bagaimana negara-negara maju di luar sana sudah memperlakukan parkir yang tentunya bisa menjadi fenomena adaptasi kita di masyarakat saat ini diantaranya adalah dengan pemberlakuan tarif parkir yang super mahal tadi Kang Awang sudah menyatakan kenapa gak sekalian 20 ribu aja di saat kita belum mengalami pandemi kalau 3 ribu 5 ribu barangkali masyarakat masih bisa mengeluarkan tarif dengan harga yang sudah ditentukan di perwal kota Bandung nah kita coba lihat data yang saya peroleh untuk beberapa negara dengan tarif parkir yang luar biasa mahal pemirsa dan mereka menghitungnya bukan per 1 jam tapi per 2 jam ini didapatkan datanya dari Global Parkir Index yang menyatakan bahwa negara Amerika Serikat khususnya kota New York ini memberikan tarif per 2 jam setara dengan 838 ribuan rupiah kemudian disusul dengan kota Sydney Australia ini per 2 jam di angka 446 ribu rupiah kemudian ada kota Brisbane Melbourne London sampai dengan Tokyo yang mereka pun memperlakukan bukan hanya 1 jam tapi per 2 jam mereka harus mengeluarkan angka di harga 205 ribuan rupiah dan ini bervariasi nilainya tarifnya jika Anda di memarketkan kendaraan Anda di hari weekday ataupun di hari weekend disini weekend akan lebih mahal bahkan pemirsa kalau kita lihat di London sendiri angka yang harus Anda keluarkan harganya di angka 8,1 juta rupiah untuk bisa memakikan kendaraan Anda ini kita luar biasa ya 3 ribu sampai 5 ribu aja udah ribut ya Pak Yogi ya kalau kita lihat pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanyakan ke Pak Yogi berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta tentunya di sub kota Bandung tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa mengaplikasikan perwal yang sudah disahkan dan sudah berlaku sejak 1 Januari kemarin kemudian tadi Pak Yogi menceritakan sudah ada sinergi dengan UPT yang lain nah untuk pihak swasta sendiri bagaimana di sub kota Bandung menggunakan apa ya kalau kita bisa bilang mengajak kerjasama pihak swasta dalam pengelolaan parkir seperti apa betul Bu jadi begini kalau dulu segala permasalahan parkir UPT yang megang kalau sekarang sudah terbentuk perwal nomor 69 tahun 2020 jadi kita tuh UPT parkir sudah bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang pertama regulasinya seperti apa Pak gimana Bu regulasinya seperti apa yang tercantum dalam perwal 69 tersebut yang artinya kita kalau kita kan sudah belbu-belbu pada layanan urusan daerah jadi segala sesuatunya sudah kita memutuskan sendiri oke ya begini artinya semua yang pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan kita bentuk apapun yang pertama mengurai kemacetan yang kedua menambah PHD tadi kata Pak Awang ya mudah-mudahan sekarang kita sudah membuka pintu siapa saja nanti pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan kita kita terima nah kemarin kita sudah ada mulai pendekatan sama pihak ketiga untuk melakukan QRISB oke mudah-mudahan di 2022 ini berjalan normal dan terlaksana oke jadi memanfaatkan teknologi ya Pak untuk sistem pembeliaran oke nasibnya untuk pengguna parkir nasibnya mesin parkir yang ada di yang ada di kota Bandung seperti apa kedepannya Pak sekarang itu masih normal-normal saja tidak ada kendala bahkan kalau kita menggunakan QRISB untuk mempermudah pengguna parkir pada saat kita parkir oke oke paling cuman juru parkir mengarahkan saja ke konsumen parkir oke dengan menggunakan QRISB itu ya Pak ya betul-betul oke jadi pemanfaatan teknologi tidak bisa luput pemirsa dari penerapan sistem parkir yang ada di kota Bandung karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kota Bandung dengan jumlah penduduk yang luar biasa banyak dan dalam kategori usia produktif tentunya bukan hal yang masalah lagi untuk bisa beradaptasi dengan pembayaran cashless ya Kang Awang kalau kita lihat kebijakan dari di Soekota Bandung dengan menerapkan teknologi di dalamnya apakah ini sudah sesuai saya pikir baik memang kalau dulu kan teknologi terkait dengan parkir itu adalah mesin parkir yang memang biayanya sangat tinggi gitu kan tapi kalau kita lihat sekarang sih teknologinya ini semakin berkembang dan biayanya pun bisa jauh lebih rendah jadi dinas perhubungan pun juga sebaiknya mengkaji teknologi apa yang akan digunakan kita bisa lihat seperti misalkan yang kita gunakan sehari-hari ini kayak peduli lindungi itu kan cukup dengan modal infonsi user sama barcode barcodenya gitu kan saya pikir itu bisa diterapkan itu jauh akan lebih murah tapi saya akan juga mencoba menanggapi ini terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga yang saya harapkan bahwa memang pihak ketiga ini padahal menentukan nanti berapa jumlah kesepakatan angka yang akan disetorkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah kota itu harus betul-betul berdasarkan kajian potensi real di kota Bandung karena kita pernah melakukan kajian kenapa kemudian dulu sempat muncul 70 miliar bahwa di kota Bandung itu bisa ditetapkan sebagai sebuah target dan disepakati pada saat itu oleh dinas perhubungan karena memang ada kajian yang menyampaikan hal seperti itu jadi kita berharap dan memang ini pun juga yang pernah kita dorong juga di DPRD bahwa ketika ada opsi untuk dikerjasamakan dengan pihak lain tentunya dengan SOP yang sudah kita sepakati bersama nilainya pun juga jangan kemudian terlalu rendah harus sesuai dengan potensi pendapatan dari retribusi parkir tersebut oke idealnya pihak swasta yang terlibat dalam kerjasama dengan disub kota Bandung seperti apa versi Kang Awang kalau menurut saya yang pertama mereka harus punya pengalaman dalam masalah perparkiran yang kedua pun juga mereka harus mengerti soal budaya masyarakat di kota Bandung karena jangan kemudian menambah polemik baru karena disana ada juru parkir juga yang sudah bekerja mereka harus ikut terlibat juga mungkin ada masyarakat juga yang biasanya mendapatkan keuntungan dari perparkiran apakah kemudian mereka bisa ikut dilibatkan juga jadi saya berharap sih memang orang yang memahami lah kultur dan juga kebiasaan di masyarakat kota Bandung jadi prosesnya itu smooth gitu oke jangan ada culture shock ya saya ingin menambahkan terkait dengan yang teteh sampaikan terkait dengan parkir di luar negeri saya pikir itu memang bisa dilakukan di kita juga kalau memang kondisi transportasi umum di kita itu sudah sangat memadai oke catatan ya Kang Awang kepada Pak Yogi bahwa dengan catatan transportasi publik kita sudah mumpuni jadi udah kan sebenarnya ada kan namanya tuh SPM nyapanya standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan terkait bagaimana sih SPM yang baik itu yang harus dilakukan oleh transportasi umum di kota Bandung minimal mendekati atau mencapai hal tersebut wihila gitu baru kita bisa berbicara tentang membebankan tarif jauh lebih mahal kepada masyarakat tapi sebelum itu ada ya sebaiknya kita coba perbaiki dulu transportasi publik yang ada di kota Bandung baik Pak Yogi ini kalau kita lihat bahwa ternyata masukan dari Kang Awang luar biasa untuk bisa tadi lebih membuat di suhub kota Bandung menjadi lebih baik lagi terutama dalam urusan perpakiran lalu bagaimana pihak swasta lainnya sudah bekerjasama dengan di suhub kota Bandung apakah tadi sudah seideal yang disampaikan oleh Kang Awang tadi harus paham dengan budayanya masyarakat kota Bandung kemudian harus kredibel dan juga punya pengalaman sejauh ini yang Pak Yogi temukan untuk para pihak swasta yang bekerjasama seperti apa baik terima kasih jadi untuk saat ini karena pola turis itu pola yang sederhana pola yang semua orang pasti bisa seperti yang tadi dibilang Pak Awang perlu dilindungi itu kan kita cuma tinggal nempel doang antara HP dengan barcode kita kenapa kita pakai kuris karena contoh pertama yang nanti yang kita uji coba itu jalan beragak kenapa kita uji coba jalan beragak semua jalan beragak kita pakai mesin mesin parkir artinya semua jukir kita kasih gaji sesuai dengan target yang dia capai ya kalau misalnya kita pakai kuris pakai barcode mungkin dia semakin semangat gitu bekerjanya dan hasil upahnya pun semakin gede oke kalau boleh tahu nih Pak Yogi contohnya di jalan beragak saja pendapatannya berapa sih untuk perpakiran selama ini didapatkan dari weekday kemudian ke weekend rata-ratanya dari weekday rata-rata sehari sampai 1 juta lebih 1 juta lebih perharinya di weekday ya Pak kalau di weekday weekend di angka hampir 2 kali lipat lah Bu 1,5 sampai 2 juta oke dan itu memang sudah dihitung berdasarkan pemasukan yang sudah dilaporkan kepada di suhub kota Bandung ya Pak ya oke Bapak-Bapak kita masih punya satu segmen lagi kita akan berbincang mengenai target dan juga planning ke depannya tentunya berkaitan dengan penerapan tarif parkir baru di kota Bandung jadi Anda jangan kemana-mana tetap bersama saya tentunya bersama kedua narasumber saya juga di Jabar terkini sesaat lagi kami kembali ya Pak Mirsa tidak terasa ini segmen terakhir kami membahas mengenai tarif parkir baru yang ada di kota Bandung yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2022 kemarin so far nih Pak Yogi sudah satu minggu pembelakuan tarif baru bagaimana tanggapan masyarakat kemudian bagaimana pemasukan yang sudah dilihat selama kurang lebih 6 hari ini silahkan Pak Yogi jadi Alhamdulillah kita lihat dari 1 Januari sampai sekarang ini Alhamdulillah masyarakat sudah mulai menerima yang keduanya untuk target sudah mulai ada perkembangan oke baru 6 hari ya Pak ya mendekati seminggu baru 6 hari responnya juga positif dari masyarakat kemudian target apa lagi yang ingin dicapai perbaikan-perbaikan otomatis di minggu kedua pasti harus ada evaluasi ya Pak Yogi betul betul jadi gini ke setiap yukir atau pengguna parkir kita selalu edukasi sosialisasi pertama setiap pengguna parkir harus menggunakan mesin parkir yang telah kita sediakan jadi yukir-yukir tinggal mengarahkan saja Bu dan sudah teredukasi dengan baik ya Pak ya betul yang keduanya yang keduanya seluruh pengguna parkir agar mempergunakan atau parkir di tempat yang kita sediakan atau yang tempat yang dilegalkan karena kalau kita parkir sembarangan kalau sekarang tuh sudah mulai diderek Bu oke dan pengurusannya pun akan memakan waktu dan biaya ya Pak betul betul baik Kang Awang singkat saja pesan dari Kang Awang selaku anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Nasdem terhadap pemberlakuan tarif baru ini seperti apa? ya tentunya memang kami berharap apa yang diputuskan oleh pemerintah kota ini dalam bentuk perwal dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan apa alasan dibalik itu tadi sampaikan terkait dengan masalah kemacetan tentunya ini harus dikaju juga apakah dievaluasi kembali apakah kemudian dengan dinaikannya si tarif parkir itu mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi atau tidak tetapi apabila tolak ukurnya adalah masalah PAD yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi terkait dengan target Sari 25 miliar ya saya harap memang dapat tercapai tentunya dengan apa perjuangan kita bersama ya demi masyarakat Kota Bandung karena memang PAD itu pun juga akan kembali lagi kepada masyarakat terima kasih banyak Bapak-Bapak atas paparan materinya berkaitan dengan penerapan tarif parkir baru yang ada di Kota Bandung tentunya ini menjadi adaptasi baru juga untuk masyarakat yang datang ke Kota Bandung untuk bisa tadi mendukung perual berkaitan dengan penerapan tarif parkir baru nominalnya tidak terlalu besar untuk bisa dikeluarkan karena kita juga menyewalahan parkir ya Bapak-Bapak dan tentunya pastinya pemerintah Kota Bandung akan mengembalikan dana tersebut dengan fasilitas yang lebih baik kemudian juga pelayanan yang lebih baik lagi terima kasih banyak atas waktunya untuk dialog kami hari ini dan semoga sehat selalu yang paling penting adalah tadi komit untuk bisa melayani masyarakat ya Kang Awang dan juga Pak Yogi terima kasih banyak dan pemirsa ini akhir perbincangan kami berkaitan dengan tema hari ini tarif parkir di Kota Bandung yang berlaku 1 Januari kemarin semoga ini bermanfaat untuk Anda dan yang paling penting jaga kesehatan jaga keamanan kendaraan Anda dan tadi patuhi tarif parkir yang sudah disesuaikan oleh pemerintah Kota Bandung dengan menggunakan metode Chris tadi ya Pak Yogi untuk sistem pengayarannya baik terima kasih banyak Pak Yogi Mamesa SE selaku kepala UPT perpakiran di suhu Kota Bandung juga ada Kang Awang selaku anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Nasdem saya Chris Nanti pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati